selamat menikmati dan yang ketiga dan yang ketiga itu membahas tentang ada note lagu yang dimulai di awal hitungan dan ada juga note yang dimulai sebelum hitungan awal biasanya yang note nyanyi duluan atau note duluan sebelum hitungan awal itu dinamakan tachet contohnya lagu yang ada di hitungan awal itu lagu seperti contohnya do, re, mi, fa so, mi, do seperti ini ini di hitungan awal ini kan hitungannya 1, 2, 3, 4 nah ini disebutnya ini hitungan awal mudah begitu nulis langsung hitungan awal do, re, mi, fa nah itu langsung tapi ada yang note lagu-lagu yang lagunya kalau dinyanyikan berarti nyanyi duluan contohnya lagu balonku seperti ini ini udah karis biramanya awalnya balonku jadi balonkunya tidak seperti di hitungan ini mi, fa, sol, do, sol mi, sol re, mi contohnya seperti itu nah ini kalau di hitung ini harganya akan kelebihan mi, fa, sol nah ini setengah sol, do, sol ini satu ketuk yang bar ini bar yang ke satu ini pasti hitungannya lebih dari 4 biasanya kan ada kalau 4 per 4 lagu ini 4 per 4 berarti ini lebih dari 4 4 ketuk mi, fa, sol, do, sol mi, sol tuh ya jadi mi, fa ini hitungan 1 ini 1 ini 1 ini 1 ini 1 jadi dalam satu bar ini ada 5 jumlahnya nih ya jadi ini kelebihan bertel yang dikeluarin yang dimana yang mi, fa, nya yang harus dikeluarin jadinya seperti ini nah mi, fa, sol itu masih satu ketuk disini 2, 3, 4 mi, fa, sol do, sol mi, sol mi jadi kita kalau mau main musik berarti nyanyi dulu balonku contohnya seperti itu mi, fa, sol ya kalau yang ini enggak do re mi fa mi, fa, sol ya nah ini dinamakan kalau note di awal note ada di luar atau di sebelum di awal lagu berarti ini namanya tacet tak istilahnya tacet seperti ini ya pernah dengar mungkin kalau di tulisan note lagu ada tulisan tacet biasanya ada di atas ini nih terus ini tak nah tacet itu berarti note sebelum awal ya note sebelum awal lagu lah gitu ya seperti itu mungkin arti yang sebenarnya ya jadi sebelumnya jadi kita nyanyi dulu baru hitung nah ini kalau dihitung ada dihitungan keberapa kan hitungannya berarti seperti ini tadi tuh dua tiga empat nah hitungan satu dua tiga empat berarti tuh wak ga mi, fa oh dihitungan keempat berarti balonku itu adanya dihitungan keempat biasanya tulisnya cukup satu satu ini satu ketukan ini mi dan fa ini kan satu ketukan ditulisnya seperti ini ini langsung mi, fa, sol ini hitungan keempat jadi hitungan satu, dua, tiga nya kosong tu, wak, ga mi, fa nah kalau tu, dua, tiga balon ya seperti itu ada lagi note yang lain kita cari lagi note yang kacet contohnya lagu tanah air tanah air ini biasa empat perempat semuanya empat perempat yang tiga perempat juga ada lagu oh ya tiga perempat dulu aja deh seperti lagu tu, naik-naik ke pencah gunung tu, hitungannya tu, kan tiga perempat jadi tu, tiga perempat itu seperti ini tu, wak, ga langsung aja tu, atau ditulis deh ini tu, dua, tiga nah hitungannya setiap note yang diketuk disini ini berarti satu ketukan nah berarti kalau ini, apa namanya ada note sebelum hitungan satu, dua, dan tiga itu namanya tachet tadi ya berarti lagunya seperti ini lagu naik ke pencah gunung naik sol, do do, do nah gitu balik lagi kesini jadi awalnya solnya naik nah ini sol dulu disini di awal baru sol, do, titik, do ya ini sol, do ini namanya tachet jadi kita nyanyi dulu baru nulis emang baru hitungan satunya di do jadi jangan gini nanti kelebihan namanya ini kita bikin karis pirama dulu langsung kita tulis disini sol, do do naik kesininya betul bar keduanya betul tapi ini jumlahnya yang teringat tiga per empat jadinya empat ini satu 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 dijumlahkan jadi empat jadi salah ya jadinya ada yang di luar ada yang di dalam kamu harus bisa membedakan sekali lagi untuk membedakannya seperti ini hitung lagi biar kalian paham sekarang ya empat per empat contoh lagu sol, mi, pas, sol kita tahu notenya kan seperti ini kalau awal nulis not angka dari kita nyaringnya dari dengarkan atau dari alat musik tulis sol, mi, pas, sol do, mi, re, do, si, la sampai situ ya sol sampai sol nah kalau gini kalau diketuk sesuai nyanyi biasanya kita ketahuan sol, mi, pas, sol begitu sol, mi, pas, sol do, mi, re, do, si nah ada yang diketukkan kan kalau ketukannya kalau hitungannya seperti ini nah sol, mi, pas, sol kita ketuk dulu ya coba nyanyi sol, tu sol, tidak sol, mi, pas, sol tidak seperti itu tapi sol nah berarti sol ini adanya setengah ketukan berarti yang ini harusnya begini setengah jadi kita buktikan lagi sol, mi, pas, mi, pas oh, mi, pas, nya di luar nah kalau sudah terbukti gini berarti udah langsung ini hitungan tiga dan empat satu duanya ada disini ini tiga ini empat ini satu duanya disini ya jadi sol, mi, pas, sol, nya di luar birama ini ya di luar jadi pas nyanyi nyanyi dulu baru main kesini kalau mau pakai alatmu sendiri sol, mi, pas, sol ya tulis sol dom, mi itu jadi kesanannya langsung seterusnya lagu yang di luar ini yang menggunakan tachet lagunya ini tanah air berarti ini ada tachet disini tachet seperti itu tadi ada dua lagu naik-naik ke pecah gunung lagu tanah airku ini menggunakan notenya tidak di hitungan awal tapi di awal sebelum hitungan pertama sudah di ada notenya berarti ini namanya tachet ya terus lagu apa lagi banyak lagu yang notenya sebelum hitungan pertama lagu halo-halo Bandung halo tuh ya tulis lagi sol, mi berarti ditulisnya kan begini sol, mi redo redo contohnya seperti itu jadi kalau ditulis dalam itu kan biar sama jadi sol dulu mi redo ini setengah mi sol, mi itu hitungan setengah 1, 2, 3, 4 ini namanya tachet juga ya jadi pas menulis sol, mi 2, 3 redo redo nah ini lagu-lagu yang sebelum hitungan pertama ada not sebelumnya ya terus ada lagi contohnya lagu apa ya lagu terus lagi lagu kalau lagu-lagu itu dihitungan 1 jadi sol kalau ya kan awal sol mi sol mi nah ini sol mi tuh ini mah dihitungan 1 sol mi sol mi kalau ngakak gitu ya mudah tapi kalau yang note di awal lagu apalagi contohnya lagu kebanyakan disini apa namanya langsung hitungan 1 tapi kalau yang di luar note eh di luar hitungan 1 mulainya itu disebut tacet ya nah seperti ini sol mi sol langsung lagu ada lagi di luar seperti ini satu lagi lagu ampar-ampar pisang lagu daerah ya contohnya sol nah ini di awal berarti tuh kan ketuk dulu sol do si do re jadi kalian akan memahami ada lagu yang ditulis notnya atau dibaca notnya di awal tanda birama hitungan pertama ada juga yang sebelum hitungan pertama seperti ini lagu atau yang tacet itu ya jadi banyak ada dua jenis lagu yang langsung di awal ada lagu yang not duluan nah ini kebetulan di hitungan keempat ini kan 4 per 4 contohnya sol do do ini do nya 2 kita ngetuk 2 3 4 do do si do re itu kan kalau kalau mau menulis nota angka bikin ketukannya dulu sol do do nah kita ngetuknya harus stabil gini ini ini ampar ampar pisang tuh selesai sol sol nah sol do do si do sol sol ya mudah ya seperti itu jadi kita harus membedakan yang ini setengah tapi ini awalnya tidak bunyi yang ini bunyi jadi sekali lagi kesimpulannya ada lagu yang mulainya dari hitungan awal dan ada lagu yang mulainya sebelum hitungan awal terus dan yang terakhir memberikan tips seperti ini jadi kalau untuk menulis note lagu yang penting kalian harus tahu bentuk note seperti ini ada yang bentuknya begini ya terus ada yang bentuknya begini terus ada bentuknya seperti ini terus ada bentuknya apalagi ya seperti ini ini koma ya ini tanda seperti ini ada yang seperti ini titiknya dua ada yang ini gini lagi ada yang titiknya tiga 4 ketukan ya jadi ini setengah 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 2 ketuk jadi 2 ketuk dan ini ini note do ini koma 4 ketukan jadi 3 jadi kalau memenang kita contoh sekali lagi ini hitungan 2 3 4 kita mau nyanyi lagu contohnya lagu eh eh pemandangan yang memandang alam dari atas nah kita hitungannya 4 2 2 4 itu setiap hitungan kita nyanyi meman tuh kalau pakai apa namanya suku kata atau dari lagu itu memandang alam dari atas memandang berarti memandang itu adanya disini me dan man ya memandang nah ini dang sama a ini lam da memandang alam da nah ini wi a tuh kalau dibikin gitu mudah kan kalau dikasih note jadi mi re do mi sol mi re do mi sol mi fa re do jadi ini mi re ini di tengah satu mi dengan re berarti mi dan re mi re do mi dua dua ini setengah mi re do mi sol mi fa re langsung jadi note ya kita nyanyi langsung jadi note atau dengan suku kata lagu itu tadi tulisan teks lagunya memandang hitungan satu itu udah bunyinya memandang ini dang a nam da ri ini setengah satu mi re do mi sol mi fa re ya mungkin sampai sini kalian mudah-mudahan bisa memahaminya dan juga bisa prakteknya ya sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangannya bapak ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati